Oke, baik saya ke Mas Fajar, kalau begitu sebelum nanti saya ingin mempertahankan pertanyaan saya ke Pak Saleh soal kalau tadi dikatakan bisa mengurangi kecerangan dan ketimpangan, tapi apakah itu jadi solusi sepenuhnya atau tidak? Nanti saya ke Pak Saleh, saya ke Mas Fajar. Mas Fajar, ini mungkin edukasi ke masyarakat, pertanyaan kedua saya itu. Lebih karena dalam proses pendaptaran, apakah ada seleksi khusus masyarakat yang diizinkan untuk beli seorang subsidi? Oke, jadi semua ketentuannya sudah tercantum dalam SKBPH Migas 64 tahun 2020 ya. Jadi ada dua tahap verifikasi yang dilakukan. Yang pertama itu adalah verifikasi pertama terkait pengguna. Pengguna dalam artian pengguna yang mengupload KTP, kita verifikasi sesuai dengan KTP yang diupload. Kemudian pengguna tersebut juga mengupload jenis kendaraan dan foto kendaraan. Dan itu juga kita verifikasi apakah kendaraannya sesuai dengan yang diperbolehkan dalam SKBPH Migas tersebut. Jika memang keduanya verifikasi ini berhasil, maka pengguna tersebut dapat membeli solar dan mendapatkan QR Code tersebut. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana kita mengkontrol, mengatur agar benar-benar BBM solar yang bersubsidi ini bisa ke masyarakat yang berhak yang membutuhkan. Itu Mbak, mekanismenya seperti itu. Oke, kalau tadi mendengar penjelasan Mas Fajar untuk pengguna Mypertamina juga terus naik ya, lebih dari 6 juta. Artinya kalau dari Mas Fajar mengatakan sudah di, ini efektif loh begitu ya. Tapi sekarang ini kan masih solar ya, untuk Pertalite itu kapan menyusul? Ya, untuk saat ini kita masih fokus dulu untuk menjalankan program solar QR ini. Kita sudah mulai dari 11 Mei dan rencananya sampai pertengahan Juni. Kita terbagi dalam 5 gelombang yang nanti pada akhirnya akan mencapai keseluruhan kabupaten-kota di Indonesia untuk solar. Kemudian untuk Pertalite, sembari menunggu Perpres 191, revisi Perpres tersebut keluar nanti. Jadi kami akan mencoba dengan menggunakan infrastruktur yang sama seperti yang sudah berjalan dengan solar seperti ini untuk dikembangkan lagi dan atau bisa digunakan lagi untuk Pertalite juga nanti saat ini. Dan target ini nanti Juni ya di seluruh Indonesia? Ya, pertengahan Juni untuk solar. Pertengahan Juni. Nah, mungkin bisa diberikan contoh kepada kami Mas Fajar. Kalau memang QR Code ini begitu efektif, maka bagaimana dengan pengembangan ataupun tindak lanjutnya? Nah, misalnya apakah sudah ada beberapa daerah yang akhirnya porsi solarnya dikurangi, ada yang ditambahin. Jadi kan selama ini mungkin itu tidak tercatat. Dengan catatan kan kita berharap bahwa yang butuh ya solarnya akan lebih banyak gitu. Ya, betul. Jadi salah satu tujuannya dengan pendataan melalui sistem digital ini adalah juga untuk mengetahui kebutuhan BBM di setiap daerah. Nah, nanti kan dengan data digital seperti ini kita sudah punya sistem sudah bisa melihat kira-kira daerah mana yang memiliki konsumsi dengan jumlah tertentu, kemudian dibandingkan dengan jumlah lain. Dan nanti ke depan mungkin setelah semuanya program ini berjalan, kita baru bisa memetakan kira-kira kuota mana yang ditambah, kuota mana yang dikurangi dengan cara seperti ini. Oh, jadi belum ada tindak lanjutnya kita masih coba dulu, nanti datanya dikumpulkan, baru kita menentukan mana daerah yang kuotanya akan ditambah dan mana dikurangi. Begitu ya Mas Fajarannya? Terima kasih telah menonton!